Tidak mati konser yang baru-baru saja diselenggarakan ya, ada konser Coldplay, lalu juga ada Bring Me to Horizon. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan konser yang baru diselenggarakan ini dan juga apa sebetulnya yang menjadi catatan penting untuk dijadikan evaluasi di konser-konser selanjutnya? Ya, terima kasih. Yang pertama, ya kita melihat sisi positifnya ya. Ya dunia seni pertunjukan, showbiz sudah bergulir kembali gitu ya. Nah, kita bisa melihat juga ada potensi ekonomi yang besar di sana, di bisnis pertunjukan ini gitu. Nah, tapi kan seperti kita ketahui, di sisi lain ada masalah tata kelola yang perlu diperbaiki ya. Dan kedua, ada indikasi perlu diambil regulasi untuk menguji kelayakan dari organizer atau promoter. Supaya penyelenggaranya ya lebih oke lagi, nggak terjadi kayak kemarin-kemarin lagi. Nah, melihat potensi ekonomi yang besar ini dan juga kita lihat bahwa dunia internasional sekarang memang sedang melirik Indonesia sebagai tempat tujuan konser. Walaupun kalau kita bicara negara-negara di Asia Tenggara ya, untuk beberapa variable-variable tertentu memang kita masih dikatakan masih kalah lah. Seperti misalnya Singapura. Ya pun demikian, sudah waktunya untuk kita mulai berbenah, mempersiapkan diri sebelum semakin banyak kejadian-kejadian seperti yang kemarin. Coldplay ataupun BNTH ya, yang justru nggak menguntungkan kita. Jadi mungkin catetannya itu untuk dua konser yang kemarin gitu ya. Mbak Sinta. Baik, Anda menyoroti perlu adanya regulasi atau mungkin manajemen pertunjukan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut Anda sendiri, sebetulnya langkah konkret apa atau artinya regulasi seperti apa yang paling tepat dan juga ideal untuk di kedepannya agar hal-hal seperti kemarin tidak terjadi lagi, Pak Refi. Silahkan. Ya, ini saya pikir langkah cepat dari pemerintah untuk sertifikasi ini sudah sangat baik. Jadi kita mulai dari membenahi promoternya dulu, menguji kelayakannya gitu ya. Apa namanya, apakah dia layak atau tidak gitu untuk melaksanakan ini. Tetapi tidak hanya berupa regulasi, saya pikir juga harus pemerintah memfasilitasi untuk promotor-promoter yang kecil untuk bisa dalam tanda kutub naik kelas, untuk bisa eligible menangani konser-konser besar. Karena kembali, ini kan pertumbuhannya baik, potensi ekonominya besar gitu. Jadi pemerintah selain mengambil regulasi perlu memfasilitasi juga mungkin dari sisi edukasi bagaimana caranya supaya bisnis pertunjukan ini tumbuh gitu ya. Itu dari sisi promoternya. Mungkin itu, Mbak Sinta. Baik, jadi kalau dari Anda sendiri melihat perlu adanya regulasi, peraturan yang lebih baik lagi, pengawasan yang lebih baik lagi, dan juga mungkin pengawasan ke depannya ya Pak ya untuk konser-konser selanjutnya. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya selama ini dari sisi promotor seperti apa? Artinya di Indonesia sendiri, apakah Anda menilai memang terlalu banyak yang harus diperbaiki? Dan jika berbicara mengenai regulasi tentunya perlu ada pengawas. Siapa Pak yang nantinya ke depannya akan menjadi pengawas bagi promotor-promotor atau penyelenggara event-event yang ada di Indonesia? Iya, ide mengenai sertifikasi ini kan bagus. Tapi tentunya memang harus melibatkan banyak pihak gitu ya. Dari sisi asosiasi-asosiasi itu harus dilibatkan. Dan semua stakeholder harus dilibatkan. Lalu tantangannya adalah bagaimana pengawasannya gitu. Lembaga mana yang akan mengawasi itu juga harus diatur dan payung hukum apa yang akan dipakai ketika ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah berbicara tentang promotor tadi pertanyaan Mbak Sinta Selama ini bagaimana? Sebenarnya simpel saja, banyak hal-hal yang belum dilakukan dalam tahap persiapan, dalam aspek persiapan. Sebenarnya aspek persiapan itu adalah aspek yang paling penting. Gak boleh di skip, gak boleh dilewati semua aspek begitu. Ada banyak-banyak variabelnya. Nah mungkin dengan adanya sertifikasi ini juga, di dalamnya juga bisa kita lihat apakah promotor itu sudah sanggup untuk mempersiapkan konser-konser seperti sebesar Coldplay kemarin. Mungkin seperti itu. Baik Pak Refi, mengamati sikap atau artinya pemerintah yang memang kalau kita lihat cukup proaktif gitu ya terkait dengan membuat beberapa kebijakan termasuk juga mengenai perizinan. Nah kalau Anda sendiri melihat Pak, bukan hanya dari sisi regulasi ya yang artinya kedepannya harus dikeluarkan oleh pemerintah atau diluncurkan oleh pemerintah, tapi dari sisi penyelenggara sendiri. Anda melihat hal-hal apa saja dari sisi penyelenggara yang memang harus dikoreksi ya? Bukan hanya sekedar tadi mungkin nanti kedepannya akan ada sertifikasi, tapi sebetulnya manajemen seperti apa? Apa yang paling ideal bagi sebuah penyelenggara atau sebuah promotor untuk bisa melakukan atau menyelenggarakan kegiatan atau event yang baik di Indonesia? Ya memang mengenai konser promotor, event promotor ini memang ada sekolahnya, ada pendidikannya. Memang kita di Indonesia belum banyak, tetapi saya rasa promotor-promoter yang sudah berjalan bisa belajar secara mandiri. Nah saya kembali tadi, aspek persiapan itu adalah aspek yang paling penting dalam membuat konser gitu ya. Semua tahap persiapan itu nggak boleh kita lewatkan. Karena jika ada satu saja facet terlewatkan, meskipun elemennya kecil ya, bisa berakibat fatal. Perencanaan yang dibuat oleh promotor itu harus sangat detail. Dalam kasus call play misalnya, dalam aspek crowd management-nya, apakah sudah diperhitungkan rasio antara jumlah penonton yang akan hadir dan jumlah kru yang mengontrolnya? Apakah sudah ada risk analysis terhadap kejadian-kejadian yang memungkinkan terjadi dan bagaimana penanganannya? Nah berbicara soal kecukupan SDM pengelola gitu ya, selain crowd control dan juga semua termasuk tugas tiket dan seluruh tim pengelola. Ini hal yang sangat penting untuk mengatasi hal-hal sepertinya. Artinya apa? Promoter harus punya kemampuan finansial yang cukup untuk merekrut SDM pengelola di lapangan. Intinya pada aspek persiapan harus sangat detail juga. Dan juga terdokumentasi dengan baik, nanti itu kaitannya dengan sertifikasi. Mungkin harus ada dokumentasi-dokumentasi yang dipersyaratkan untuk itu. Nah kalau BMTH itu lebih kepada aspek pengelolaan panggung gitu ya. Sama di praproduksi, apakah sudah dihitung secara cermat beban panggungnya? Dan juga perlu, nah ini untuk promoter-promoter, perlu analisis genre musik apa yang dibawa gitu ya. Perilaku penampilnya itu seperti apa? Penonton yang akan datang itu seperti apa? Jadi perlu kita ketahui itu jenis-jenis crowd yang akan terjadi seperti apa gitu. Dan masih banyak masalah lain menyangkut kenyamanan penonton. Promoter punya tanggung jawab penuh di sini ya terhadap kenyamanan penonton dari from start to finish. Mulai dari mereka menjijakan kaki di lokasi pertunjukan, bahkan hingga pembubaran perumunan, alat transportasi yang dipakai itu semua harus diatur secara detail. Dan ini adalah tanggung jawab dari promoter gitu. Baik artinya ke depannya ini akan selalu menjadi hal yang perlu diperhatikan begitu ya oleh penyelenggara ataupun promotor sebelum melakukan kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya Pak, di tengah sebetulnya sudah ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah begitu ya artinya kementerian terkait mengeluarkan beragam izin begitu. Cukup ketat sebetulnya. Tapi menurut Anda sendiri apakah ke depannya perlu ada SOP atau standar baku begitu ya bagi setiap penyelenggara atau promotor konser sebelum menyelenggarakan kegiatan atau event-event seperti konser-konser besar di Indonesia? Ya oke. Nah kalau untuk perizinan dengan inisiatif pemerintah ya di sini Kemenparekraf, untuk perizinan satu pintu kemarin sudah finalisasi dan juga sudah uji coba September kemarin, itu kita harus apa, kita sangat apresiasi begitu ya dari segi perizinan dan memangkas prosedurnya jadi lebih singkat, jadi lebih cepat, sangat baik. Tapi benar perlu dibuat peraturan-peraturan lain yang lebih teknis gitu ya. Kalau kita melihat misalnya berjermin seperti katakanlah di negara lain, Inggris. Banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan gitu ya. Seperti misalnya aturan mengenai kebisingan suara ya, polusi udara, sorry polusi suara gitu. Bahkan sampai penanganan sampah gitu ya. Jadi bagaimana konser-konser mustik ini juga bisa menjamin sustainability daripada lingkungan gitu ya. Jadi saya pikir PR-nya sangat banyak gitu ya. Banyak sekali regulasi-regulasi ya itu termasuk SOP yang secara detail gitu ya. Bahkan mungkin diperlukan sebuah kaunsel atau dewan yang khusus menangani live music ini. Memang sudah ada asosiasi-asosiasi gitu. Tapi perlu lebih detail lagi itu sih.